Boleh kita bilang, Aryanji Motorsport merupakan salah satu showroom di Indonesia, non-kawasaki, yang memiliki semua varian dari ZX25R. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Ketemu lagi dengan gue, Job Aryanji Motorsport, di Youtube channel yang pastinya teman-teman tungguin setiap hari nih, Aryanji TV. Nah, kali ini gue lagi berada di salah satu showroom Aryanji Motorsport yang pertama, yaitu Aryanji Motorsport Duren 3. Dan khusus liputan kali ini, kita akan membahas satu jenis motor, tapi terdiri dari beberapa varian. Dan motor apakah itu? Motor itu adalah motor yang sangat fenomenal, khusus tahun 2020. Dan motornya di belakang gue, motornya adalah ZX25R. Nah, satu hal yang gue pastikan, kalian sedang berada, liputan ini berada di dalam showroom Aryanji Motorsport Duren 3, bukan di showroom Kawasaki. Walaupun di belakang gue, bukan hanya satu, bukan hanya dua, dan bukan hanya tiga, tapi ada empat motor Kawasaki ZX25R, dengan semua color line up, dengan semua varian yang dikeluarkan oleh Kawasaki. Kita punya lengkap di Aryanji Motorsport Duren 3. Nah, kalau kita pikirkan kembali, ketika kita denger kata-kata ZX25, apa sih yang ada di pikiran teman-teman semua? Pastinya nggak jauh-jauh dari pertama. Motor 4 silinder, entry level, karena 4 silinder 250 cc. Atau motor sport, suara moge, keren. Dan yang terakhir, pastinya yang nggak lari dari pikiran teman-teman semua adalah, motor yang baru launching, booming, dan indennya lama. Nah, satu hal yang pengen gue pastikan adalah, 4 motor ini, 4-4 nya ready di Aryanji Motorsport Duren 3. Dan, boleh dibilang, ada yang baru, ada yang second, tapi yang second juga sudah dilengkapi dengan beberapa aksesoris, jadi teman-teman nggak perlu dandan lagi, karena sudah beberapa aksesoris seperti kenal pot sudah ditambahkan. Dan dengan ini, boleh kita bilang, Aryanji Motorsport merupakan salah satu showroom di Indonesia, non Kawasaki, yang memiliki semua varian dari ZX25R. Di mana, di luar sana, inden ZX25R menggila. Bahkan dengan biaya uping sampai lebih dari 10 juta rupiah, kita pun nggak mendapatkan unitnya. Jadi, kita ready semua, buat teman-teman yang nyari ZX25R, jangan lupa mampir ke Aryanji Motorsport Duren 3, mau lihat-lihat apa aja motornya, silahkan mampir ke sini. Nah, di sini, gue nggak mau membahas secara detail spek satu per satu untuk Kawasaki ZX25R, karena boleh dibilang sudah banyak YouTuber, sudah banyak vlogger yang mereview spek dari ZX25R ini, walaupun mereka reviewnya di showroom Kawasaki, sedangkan kita di tempat kita sendiri di Aryanji Motorsport Duren 3. Ada pun yang pengen kita bahas adalah dua hal, yang pertama, apa sih perbedaan ABS-SE dan versi standar, sehingga menghasilkan perbedaan harga sekitar 17 juta rupiah. Kita coba lihat apakah worth it beli yang base, ataukah worth it beli yang ABS-SE. Dan yang kedua, apa sih spek yang sudah nempel di motor, masing-masing motor yang ada di Aryanji Motorsport, karena beberapa sudah second hand, alias second walaupun kilometer baru 100 ataupun 200, tapi mereka sudah menambahkan beberapa accessories. Yang pastinya, menambah poin lebih lah buat teman-teman yang membeli motor tersebut. Nah, kalau kita lihat, mulai dari yang pertama kali, yang di paling pojok sebelah kiri, boleh teman-teman lihat, ini adalah tipe base dari sebuah Kawasaki ZX25R. Motor ini hanya dikeluarkan dalam satu varian warna, yaitu warna hitam metalik. Sekujur bodinya, warna hitam, metalik. Dan boleh dilihat, warnanya paling simple, mungkin itulah salah satu cara dari Kawasaki Motor Indonesia untuk membedakan dari segi tampilannya. Jadi, kalau lihat tampilan ini sama sekali polos, tidak ada livery apa-apa, sedangkan motor yang ABS-C dilengkapi dengan livery. Tapi tunggu dulu, walaupun ini tipe base, motor ini sudah dilengkapi dengan, yang pertama, upside down. Yang kedua, sudah dilengkapi dengan riding mode, dan sudah dilengkapi dengan power mode, kenapa underbelly, dan secara desain masih tetap mirip. Dan harga yang tercantum dari Kawasaki adalah Rp 96 juta. Untuk motor yang riding riding motor sport 2 and 3, motornya masih full original, full standar. Jadi, speknya 100% sama dengan spek yang dicantumkan oleh Kawasaki. Nah, selanjutnya kita lihat, apa sih perbedaan tipe base yang barusan kita lihat dengan tipe ABS SE. Kita lihat satu persatu di sebelah kanannya. Nah, di sebelah kanannya, ini tipe ABS SE, KRT Edition, ataupun Kawasaki Racing Team. Dan perbedaan ini yang paling mencolok dari sebuah ZX25R tipe base dan tipe teratas, atau tipe ABS SE adalah yang pertama, pastinya ABS. Yang kedua, motor ABS SE sudah dilengkapi dengan quick shift, auto up, dan auto down. Jadi, teman-teman, pada RPM tertentu, teman-teman tidak perlu narik kopling. Untuk perpindahan dinginnya, tidak perlu pakai kopling. Yang ketiga, sudah dilengkapi dengan frame slider, teman-teman bisa lihat. Nanti akan disinematikan untuk dijelas. Yang keempat, motornya sudah dilengkapi dengan single-seater. Kebetulan, single-seater untuk motor ini belum dipasang, nanti kita bisa lihat untuk motor sebelahnya. Dan, kurang lebih seperti itu. Dan bonus untuk motor ini, motor ini sudah dilengkapi dengan kenalpot Leo Fins. Bagaimana tampilannya? Lebih detail? Coba kita lihat ya. Selain ini. Nah, selanjutnya, tipu ABS SE dilengkapi dengan 3 varian warna. Yang tadi sudah kita lihat, yang pertama adalah warna hijau, KRT Edition. Yang kedua, warna yang terus terang bikin semua mata orang Indonesia agak terkesima, karena akhirnya warna biru kembali dilunjurkan. Karena boleh dibilang, warnanya agak sedikit warna jarang nih untuk sebuah motor Kawasaki. Jadi, ZX25R. Ini ABS SE warna biru, dengan livery biru-hitam. Ada tulisan ZX25R di sini, sebelah kanan. Dan, motor ini, kilometernya baru jalan 30, tapi sama pemilik sebelumnya sudah dimodif. Kenalpotnya sudah menggunakan kenalpot Pro Speed Full System. Sama yang di sebelah kiri juga, tadi yang KRT sudah menggunakan kenalpot Leo Fins Full System. Nah, kondisi masih plastikan. Jadi, abis dimodif dijual, gue juga nggak tahu apa alasan dia jual sebelum motornya dipakai. Jadi, ya, Sultan Mah bebas. Ini warna biru, suaranya seperti apa? Check this out. Nah, dan warna terakhir untuk tipe ABS SE yang boleh dibilang nggak kalah kerennya dengan hijau KRT, ataupun warna biru atau plasma blue, adalah warna hitam putih, casis merah. Agak jarang nih untuk sebuah motorsport, casisnya warnanya dibedakan dengan warna fairing-nya. Kalau boleh dibilang, rata-rata warna casis itu kan disamakan sama fairing, jadi nggak terlalu kelihatan. Cuma ini agak sedikit anti-mainstream, casisnya dibikin warna merah, dan boleh dibilang tampilannya agak sedikit beda. Agak sedikit terobosan barulah untuk sebuah motorsport. Dan motor ini, kilometernya juga sama, baru jalan 40, sudah dapat tambahan aksesoris, yaitu tail tidy ada di bagian belakang. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah line-up dari Z-Tex 25R yang diluncurkan oleh Kawasaki. Mungkin teman-teman sudah lihat tadi, paling ujung, coba gue rangkum tipe base, warnanya hanya ada satu pilihan warna, warna hitam. Speknya sudah tadi kita lihat sama-sama, sedangkan tipe ABS-S-nya diluncurkan dalam 3 varian warna yang berbeda. Perbedaan harga sekitar 17 juta rupiah, tapi ada beberapa perbedaan spek yang tadi sudah kita sampaikan. Contohnya frame slider, contohnya quick shift auto up and down, contohnya livery-nya juga beda, single seater, ABS-nya itu sendiri. Dan diluncurkan dalam 3 varian warna, buat teman-teman semua milih, apakah suka warna hijau, ini mirip dengan Z-Tex 636, apakah warna biru, warna baru, fresh pastinya, ataupun warna yang beda. Boleh dibilang hitam, casus merah adalah opsi yang oke juga. Nah, kurang lebih itu yang pengen gue sampaikan dalam liputan kita kali ini, gak mau panjang lebar. Jadi, salah satu message yang pengen kita sampaikan ke teman-teman adalah kita punya semua line up dari Kawasaki ZX25R. Kalian gak perlu clear link dari dealer Kawasaki ke dealer Kawasaki lainnya, kalian gak perlu clear link dari showroom 1 ke showroom lainnya, kita lengkap semua. Ini hanya stok di areanya Motosport 2 dan 3, di areanya Motosport BSD pun kita punya beberapa stok ZX25R, walaupun tidak 4-4-nya kita ready. Kurang lebih itu aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan kasih masukan dong buat kita, tim AringGTV, kira-kira 4 motor ini enaknya diapain ya, dan motor yang mana. Kurang lebih itu aja, sehat selalu, thanks for watching, ketemu lagi dengan gue, Joe AringG Motorsport, di YouTube channel AringGTV. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax